yo what's up guys kembali lagi bersama saya di channel yang sangat-sangat bermanfaat buat kalian HP kentang ya saya kembali lagi bersama saya di channel Zah Gaming Oke di video kali ini bangsa akan membagikan suatu konfigurasi atau konfig mengatasi like saat kalian bermain freefire di update terbaru ini ya terbaru ini tuh ya tidak muluk-muluk saja update besar-besaran kan bisa ada babang Ronald dengan di backgroundnya terlihat dengan tank kali gitu kan di video ini bangsa akan membagikan suatu konfigurasi cara mengatasi api like saat kalian bermain freefire di HP RAM 2-3 GB genan dan ini sangat-sangat worth it sekali dan bener-bener sangat fresh sekali ya baru selesai maintenance langsung segera dibuatkan langsung update terbaru kali ini bisa Emang apa masih nggak boleh sombong amat akan membagi atau membocorkan fitur-fitur sebelumnya bisa untuk fitur-fitur di update dan terbaru kali ini yaitu unlock 60fps sudah terloknya ya terus adanya include caca boster yang sudah tertanam di dalam script bangsa ini ya terus ada yang namanya jaringan stabil dan dan yang pastinya fps sangat-sangat stabil dan itu sangat-sangat mempengaruhi di performa saat kalian bermain freefire sebetulnya Oke sebelum itu jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya jangan-jangan lupa untuk bunyikan loncengnya dan jangan lupa untuk share ke sosial media kalian karena ada akan ada giveaway besar-besaran buat kalian yang suka bandel-bandel yang sangat-sangat bener-bener epic bisa Oke tanpa membuang waktu langsung saja kenakan nensuris semestirkan posisir bahan kencangkan resetting isti orang siapkan minyak nyong-nyong kopi betadin dan camilan selamat menonton dan Intro saya lagi dulu menegas jangan lupa like comment and script Oke guys kita sudah berada di homescreen dari HP bangsa gesa di sini HPnya tidak ada berubahan sama sekali tetap memakai Xiaomi Redmi Note 3 Pro dan HP itu sungguh-sungguh sangat pentang sekali aja tapi bangsa itu tidak mengalami lag sama sekali karena sudah mengunlock 60fps dan sudah meng-include caca boster dan sudah memakai konflik terbaru dari bangsa tersebut ya Oke sebelum kalian untuk melanjutkan ke tutorialnya jangan lupa lagi ya saya mengingatkan jangan lupa lagi ya untuk pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan jangan lupa untuk share ke sosial media kalian dan bahkan ada giveaway besar-besaran buat kalian kalian semua yang beruntung ya yang sudah bisa mensupport bangsa selama ini Oke untuk tutorial yang tutorial yang pertama langsung saja kalian masuk ke Playstore atau untuk linknya yang ada di deskripsi ini download link yang ada di deskripsi di bawah ini yaitu download Zarchiver jika kalian belum mendownload aplikasi Zarchiver bangsa juga siapin linknya bisa atau bisa kalian yang cocok-cocok ada di Playstore terdekat kalian langsung saja ketika takutnya Zarchiver Oke jika sudah maka aku muncul beberapa aplikasi yaitu banyak-banyak Zarchiver ini untuk Zarchiver yang aslinya yang permanen yang original yang KWKW super itu yang paling atas sendiri ini Oke sebelumnya bangsa mau menunjukkan fitur-fitur dari Zarchiver tersebutnya fitur Zarchiver ini tuh sangat-sangat banyak sekali bukan-bukan hanya untuk mengekstrak file konfig yaitu bisa untuk mengekstrak tiga file format sekaligus yaitu 7z Zip dan rar ya Oke jika sudah kalian ulang maka kalian langsung saja mendownload link konfignya yang sudah bangsa siapkan di deskripsi di bawah bawah ini ya Oke jika sudah kalian mendownload link konfig dan Zarchiver nya bakal kalian buka aplikasi Zarchiver tersebut bisa maka akan muncul beberapa folder-folder original yang ada di device-device kalian masing-masing bisa ingat guys tidak tidak untuk disamain ya karena setiap device itu foldernya itu berbeda-beda tergantung device kalian masing-masing bisa Oke sebelum itu untuk sebelum kalian memasang konfigurasi jangan lupa untuk kalian bisa membackup data com.dx freefire tersebut bisa supaya apa supaya meminimalisir terjadinya crash atau merestore jika adanya crash bisa kalian merestore ke data atau folder original freefire tersebut bisa caranya gimana bangsa untuk membackup folder com.dx freefire.th kalian masuk saja ke memori perangkat lalu kalian klik saja folder Android data lalu kalian klik saja folder com.dx freefire.th lalu kalian klik saja salin guys ya lalu kalian klik klik atau pindahkan ke folder yang benar-benar gampang diingat contoh bangsa memindahkan ke folder fog aja oke tunggu sampai pemindahan atau penyalinan file tersebut atau penyalinan folder itu selesai sambil-sambil menunggu saya ingatkan lagi bahwa di sini di channel yang sangat-sangat sederhana ini maka akan ada giveaway besar-besaran buat kalian kalian oke jika sudah kalian memindahkan data folder com.dx freefire atau menyalin data com.dx freefire.th kalian langsung masuk saja ke memori perangkat Android data lalu klik saja com.dx freefire.th lagi lalu kalian klik file contents caca lalu kalian potong saja atau dipindahkan ke folder bangsa atau folder buatan kalian aja oke jika sudah maka kalian masuk saja ke memori perangkat lagi Android data lalu kalian untuk cara yang terakhir yaitu kalian hapus folder com.dx freefire.th kenapa kok dihapus bangsa kok nggak ditimpa saja ini guys kalau ditimpa akan ada beberapa script yang mengalami crash atau mengalami tabrakan yang mengakibatkan tidak stabilnya kalian bermain freefire di dalam game tersebut ya oke jika sudah kalian sudah menghapus data com.dx freefire kalian masuk saja atau kalian klik saja folder yang sudah kalian download atau folder konflik yang sudah kalian download tersebut ya itu tidak abdul kalau belum subrek dulu jadi ya biar abdul biar lebih easy itu biar lebih pamungkas atau kestabilannya lebih 100% kalian subscribe dulu guys jika sudah kalian klik saja foldernya lalu akan muncul folder com.dx freefire.th klik saja potong lalu kalian masuk ke memori perangkat Android data lalu kalian copy kan disini ya oke disini saya mau menjelaskan bahwa disini folder atau konfigurasi bangsa terbaru sudah include pilih sin layar iPhone 12 Pro Max jadi tidak diragukan lagi kelicanya seperti kalian bermain di HP frontal gaming bisa entap kan jika sudah maka kalian masuk ke memori perangkat lagi masuk ke folder bangsa atau folder buatan kalian lalu kalian cari folder optional tersebut lalu kalian klik potong lalu kalian masuk ke memori perangkat Android data lalu klik saja com.dx freefire file content saja lalu kalian pindahkan ke tempat asalnya guys ya oke jika sudah itu itu maka kalian sudah berhasil membawa memasang konfigurasi dari bangsa dan sudah merestore backup-an data expansion pack-nya guys ya oke untuk cara yang terakhir iya itu kalian cari aplikasi freefire nya lalu klik saja info aplikasi lalu kalian cari disini penyimpanan lalu kalian klik saja hapus saja oke jika sudah maka kalian sudah bisa memainkan game freefire tersebut bisa oke terima kasih yang sudah melihat video pendek dari bangsa ini jangan lupa bisa untuk subscribe channel di bawah ini guys ya dan jangan lupa untuk share ke sosial media kalian dan ingat dan ingat dan beritahu ke semua-semua teman kalian bawakan ada giveaway giveaway menarik buat kalian semua semakin banyak yang mengikuti semakin besar juga